Oke guys balik lagi sama saya channel Muali Dwasa dan oke jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial tutorial lagi kepada kalian dan untuk tutorial kali ini yaitu adalah lanjutan tutorial dari video yang sebelumnya ya guys ya gimana tutorial video sebelumnya itu udah udah lama banget yaitu satu tahun yang lalu kayaknya ya dan di tutorial tersebut saya memberikan APN ya ini sebetulnya bukan tutorial ya guys ya jadi di sini tuh saya akan memberikan APN Indosat ya guys ya yang di video sebelumnya itu kan bagi kalian yang belum nonton ya kalian bisa lihat di channel YouTube saya terus kalian Scroll ke bawah itu enggak jauh ya guys ya karena saya juga jarang upload video maka nanti akan ketemu APN Indosat lancar guys ya Nah ya itu kan udah setahun tahun yang lalu ya guys ya jadi banyak banget yang komen tuh ada yang belum berhasil ya belum ya bukan tidak ya nanti siapa tahu di APN yang ini itu berhasil ya guys ya karena ini adalah APN yang sudah saya update terbaru 2019 ya jadi yang kemarin tuh 2018 dan sekarang 2019 Oke jadi APNnya itu saya buat ya saya buat ya dan bagi kalian yang apa punya kartu-kartu lain atau TKP-TKP lain yang udah work atau berhasil kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya dan bagi kalian yang belum berhasil kalian tinggal komen aja nanti saya akan bikinin apa bikinin APN update-an terbarunya ya guys ya tapi buat kalian yang belum berhasil atau kalian yang sudah berhasil tolong klik subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya guys ya agar setiap saya upload video terbaru kalian nggak akan ketinggalan ya oke biar nanti saya akan apa upload video tentang APN itu APN terbaru yang terupdate itu kalian nggak akan ketinggalan ya guys ya dan oke bagi kalian yang ingin komen lagi apa kartu-kartu lain misalnya saya telekomsel XL eksis atau dan lain-lain kalian bisa call tulis komentar di kolom komentar ya guys nanti saya akan buatin APN lancar terupdate ya di video sebelum di video selanjutnya ya makanya kalian tutup klik subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya itu guys supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke oke langsung saja ya guys ya eh terima kasih dan bagi kalian yang itu jangan lupa klik like video ini dulu guys Oke sebanyak-banyaknya ya biar saya lebih semangat lagi buat APN-APN lancar terbaru Oke lihat ini ya menurut saya ini APN adalah APN lancar yang 2009 ini ya 2019 ini saya udah coba ini lancar banget ya guys ya dan disini eh bentar-bentar disini itu ini ya guys ya saya matikan dulu karena emang biasalah seperti itu jadi saya matikan dulu oke langsung aja kalian pergi ke pengaturan seperti biasa lah lalu kalian pergi ke ini apa namanya kartu kalian terus kalian ke akses point memes oke nah ini dia APN-nya guys ya jadi ini APN-nya itu namanya tuh terserah kalian ya namanya terserah kalian disini saya gunakan nama channel ya terus lain yang paling penting itu APN-nya ya guys ya ya ini ini kalian bisa screenshot aja dan kalian bisa tulis di handphone kalian masing-masing Oke saya beri waktu tiga detik ya satu dua dan tiga kalian bisa pause video ini dan klik screenshot dan nanti ditulis di handphone kalian Oke ini untuk APN-nya dan disini untuk nama penggunanya ya guys ya itu kalian bisa screenshot dan kalian tulis di handphone kalian ya oke berbicara oke dan satunya itu uu.net ya itu kalian bisa screenshot ya terus apalagi untuk servernya ini ya kalian bisa screenshot juga ini karena memang ini lumayan panjang ya buat kalian diingat yaitu 58.185.57.18 ya oke terus disini ada proxy proksi MMS ya kalian bisa screenshot juga karena disini tuh proxy MMS nya itu lumayan membimungkan kalau kalian nggak screenshot ya yaitu 128.199.75.22 lalu kalian klik oke dan port MMS nya ini saya menggunakan port dari Google dari Google ya yaitu 8080 untuk MCC dan MMS itu kalian udah dari standarnya kalian buat APN-nya itu itu otomatis udah ada kayak gitu ya jadi nggak usah dirubah-rubah lagi oke dan untuk jenis autentikasinya kalian bisa buku boleh juga menggunakan cap tapi saya saranin kalian kalian menggunakan pub atau cap ya bagiannya apa nggak bisa dipap atau cap kalian menggunakan yang cepat aja oke yang ini ya kalau kalian lancar menggunakan yang ini nggak papa tapi kalau nggak lancar kalian bisa menggunakannya ini oke nah untuk jenis APN-nya kalian bisa tulis default koma super dan MMS ya kalian bisa screenshot dan kalian tulis di handphone kalian oke oke dan untuk protokol APN-nya itu kalian pilih yang paling bawah ya ya kalian bisa pilih itu gampang terus yang ini juga sama terus operatornya ya ya guys ya di sini itu bagi kalian yang sudah LTE only atau sudah LTE handphonenya apa udah support jaringan 4G LTE kalian bisa klik ini lalu klik oke ya guys ya setelah itu kalian klik simpan oke nah setelah simpan kalian bisa juga menggunakan mode pesawat ya saya bisa menggunakan mode pesawat seperti ini lalu kalian matikan lagi dan kalian nyalain data kalian ya Oke memang ini agak sedikit lama kita tunggu saja oke ini membutuhkan proses yang selama oke nah ini udah ada datanya udah keluar ya guys ya Nah itu udah ada WA masuk oke di sini saya akan mencoba mengetes di YouTube dulu terlebih dahulu ya saya mau ngetes di YouTube dan disini saya nontonnya di channel saya saja lah ya oke ini lumayan loading ini ini untuk awal-awal ya guys ya emang biasa kalau baru pertama masuk itu loadingnya lama ya guys ya ini gak jelas soalnya ntar terlalu guys ini enggak jelas guys ini ada apa ya guys ya apa kuotaku habis ya ntar oke guys tadi itu lumayan bufferingnya ya tadi itu nggak jelas ya Kenapa Emang biasanya seperti itu guys karena itu belum beradaptasi ya karena saya belum ke belum ada buka YouTube jadi eh itu jadi ada buffering ini sedikit sedikitlah terlalu lama juga nah disini saya kasih tahu itu adalah update video yang ini ya guys ya kalian bisa lihat disini kalian kalau mau lihat channelnya terus kalian Scroll ke bawah itu yang setahun yang lalu itu yang indosat lelet itu ya coba pakai APN ini itu nah itu banyak ada beberapa yang belum berhasil ya guys ya jadi buat kalian yang belum berhasil kalian eh apa lihat video yang terbaru ini yang 2019 yang udah terupdate ya ktpn-nya ya oke dan disini saya mau menonton video saya sendiri biar nggak copyright ya guys ya nah seperti biasa itu untuk awal-awal itu bakal buffering terlebih dahulu tapi kalau udah jalan ya guys ya itu nggak akan terlalu lancar banget lah ya walaupun enggak terlalu lancar banget tapi percaya ini lancar lah percaya ya daripada yang biasanya itu 720 mungkin baru sampai tengah-tengah itu udah apa udah buffering ya tapi ini enggak ya cuman di awal doang karena itu karena apa masih loading di awalnya itu entah lama kenapa ya saya nggak tahu juga tapi kalau udah jalan videonya itu nggak bakal buffering lagi ya guys ya Nah disini bagi kalian yang mau nonton video ini kalian bisa cari aja videonya karena ini ini ya menurut saya bermanfaatlah oke di sini bagi kalian yang belum percaya kalau ini masih ngelag ya di sini saya mau coba mainkan salah satu game yaitu mobile Legends ya mobile Legends itu bagi kalian yang sering main mobile Legends tapi mengalami lag ya guys ya menggunakan kartu Indonesia itu lag jadi menggunakan APN ini semoga menjadi lancar ya guys ya oke langsung aja kita buka ke aplikasi mobile game Legends nya ya guys Oke guys ini saya udah ada di inginnya dan ini kalian bisa dilihat di sini pingnya kalian di karena dan cukup mcah pingnya berapa msgs ya ya itu pingnya itu hijau ya guys ya jadi ini berapa 33 ms cuy wadaw oke ya di sini saya akan mencoba main di Rencad mode yaitu Nah ini saya akan main di Rencad mode ya guys jadoknya langsung aja saya skip di inginnya langsung dan bagi kalian enggak percaya nanti pingnya berapa coy oke lanjut Hai Oke guys langsung aja kita skip ya gila guys guys saya udah udah ada di sini nih dah gila ini fusionnya ini ya guys ya skin Epic fashion aja skin Epic coy wadaw mantap kali ya Oke guys dan di sini wah kalian bisa lihat tuh pingnya guys lancar banget entah Kenapa kalau nonton itu tuh enggak enggak terlalu lancar tapi ketika apa ketika itu apa namanya ketika main mobile Legends itu lancar ya saya enggak tahu juga kenapa ya guys ya Nah oke ini guys kalian bisa lihat tuh pingnya standar di 2230 ya di atas 50 eh di bawah 50 pokoknya guys ya oke lagi sih ya mungkin untuk videonya sampai sini dulu ya karena ini bisnis itu kalau dilanjutin tuh apa videonya mungkin bisa sampai ada guys ya makanya ini saya udah aja sampai disini baik kalian yang udah nonton video ini sampai akhir ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys ya dan jangan lupa buat klik share video ini Bika jika video ini menurut kalian bermanfaat ya guys ya Oke guys ya mungkin segini aja video dari saya video ini ya terima kasih telah menonton dan bye bye guys abone ol